Hinaklana. Bab 133. Ketololan Tokok Laksian dan Kedogolan Putke Hwasyo. Betapapun licik dan licin Yewsyok, tidak urung mukanya menjadi pucat seperti mayat, dengan suara gemetar ia menjawab, Ter, terima kasih, aku tidak, tidak ingin membacanya ah, jangan sungkan-sungkan, baka saja kan tidak apa-apa toh ujar Lengho Utiong dengar tertawa. Berbareng ia tepuk-tepuk dan urut-urut punggung serta inggang-ing-ing untuk membuka hiatus si nona yang tertutup. Dengan badan gemetar Yewsyok berkata, Lengho, Lengho Kongcu, Leng, Lengho Tai Hiap, Engkau, 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 mendadak ia bertekuk lutut dan menyembah, lalu melanjutkan, Xiaojin, hamba, memang pantas dihukum mati, asalkan Seng. Sengkoh dan Chiang Bunjin ada perintah, biarpun kelautan api atau terjun air mendidih juga, juga hamba takkan menolak, kabarnya Tiao Yang Sengkau ada obat yang enak sekali, setiap orang yang sudah makan obat itu akan selalu ketagihan, dengan tertawa Lengho Utiong meledek. Berulang-ulang Yewsyok menjurah, katanya, Sengkoh dan Chiang Bunjin maha bijaksana, Xiaojin mohon ampun dan izinkan Xiaojin menebus dosa dengan mengabdi segenap jiwa raga, tiba-tiba ing-ing melihat tongpek, Chiang Ki masih berdiri sejajar di situ, meski masing-masing orang sudah terkutung sebelah tangannya dan darah masih mengucur, namun tiada sedikitpun rasa gentar tertampak pada wajah mereka. Ing-ing lantas bertanya, apakah kalian suami istri Tong Pek Siang Ki itu memang terdiri dari laki-laki perempuan, yang lelaki bernama Chiukoh Tong, yang perempuan bernama Gou Pek Eng, meski kedua orang resminya bukan suami istri, tapi selama tahun 2020-an tahun mereka hidup bersama di dunia Kang Ou, praktiknya adalah suami istri. Maka dengan ketus Chiukoh Tong menjawab, kami telah jatuh di tanganmu, mau dibunuh atau hendak disemlih boleh silakan saja, buat apa banyak bertanya segala ing-ing sangat suka kepada sifatnya yang angkuh itu. Dengan dingin ia berkata pula, aku tanya kalian apakah suami istri bukan kami bukan suami istri nikah, tapi selama tahun 2020-an tahun kami hidup lebih bahagia daripada suami istri resmi, sahut Gou Pek Eng. Di antara kalian berdua hanya seorang saja yang jiwanya dapat diampuni, kata ing-ing. Kalian masing-masing sudah cacat sebelah tangan dan akan, teringat kepada ayah sendiri juga buta sebelah, ia tidak melanjutkan lagi, setelah merandek sejenak barulah menyambung. Nah, bolehlah kalian turun tangan membunuh salah seorang, sisa seorang lagi boleh pergi dengan bebas, baik, seru Tong Pek Siang Ki berbareng, tongkat mereka bergerak, masing-masing mengempelang batok kepala sendiri. Nanti dulu seru ingin sambil putar pedangnya, terang-terang dua kali, tongkat kedua orang kena ditangkis. Biar aku membunuh diri saja, sengkoh sudah menyatakan akan membebaskan kau, kenapa kau tidak mau seru ciu koh tong kepada kawannya. Aku saja yang mati dan biar kau yang hidup, kenapa mesti berebutan sahut Gou Pek Eng. Bagus, cinta kalian memang teguh sejati, sungguh aku sangat menghargai kalian, kata ing-ing. Nah, kalian tiada satupun kubunuh, letas kalian membalut tangan kalian yang buntung itu, girang sekali Tong Pek Siang Ki, cepat mereka membuang tongkat masing-masing dan berusaha membalut tangan pihak lain. Tapi ada sesuatu, kalian harus melaksanakannya dengan taat, kata ing-ing pula. Berbareng Tong Pek Siang Ki mengiakan. Begini, kata ing-ing, setelah pergi dari sini, kalian harus segera mengadakan upacara nikah secara resmi. Kalian sudah hidup bersama, kalau tidak menikah secara resmi kan, mestinya ia hendak mengatakan kan tidak pantas, tapi lantas teringat dirinya juga sudah sekian lamanya bergaul dengan Leng Ho Utiong dan juga belum menikah secara resmi, maka wajahnya menjadi merah jengah. Tong Pek Siang Ki saling pandang sekejap, lalu keduanya memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Dengan budi luhur sengkoh kalian telah diampuni, bahkan mengingatkan kepentingan kehidupan kalian, timbrung Yeo Sook Yang Sook itu. Sungguh rezeki kalian tidak kecil, memangnya aku sudah tahu sengkoh sangat baik hati terhadap bawahannya, Kedatangan kalian ke Hingsan ini sebenarnya atas perintah siapa dan ada rencana muslihat apa tanya Inging. Hamba telah tertipu oleh si keparat anjing gak putkun, tutur Yeo Sook. Katanya dia mendapat tipah hackbook Leng dari YIM Kau Chu yang menugaskan dia menangkap segenap nikoh Hingsan Pei untuk digiring ke hackbook PDF by Kang Zusi. Keh, katanya usaha kalian berhasil tanya Inging. Sebenarnya bagaimana persoalannya ada orang menaruh racun di dalam beberapa buah sumur di atas gunung sini sehingga tidak sedikit nikoh Hingsan Pei yang terbius itu, tutur Yeo Sook. Banyak juga di antara anggota yang tinggal di pavilion ikut jatuh terbius. Saat ini sudah sebagian digiring menuju ke hackbook Leng. Mereka orang-orang yang terbunuh tanya Leng Hau Tiong. Beberapa anggota yang tinggal di pavilion sana telah menjadi korban, tapi, tapi mereka bukan teman Leng Hau Tai Hiap, tutur Yeo Sook. Leng Hau Tiong manggut-manggut merasa lega. Marilah kita turun dari sini, ajak Inging. Leng Hau Tiong mengiakan Samlil menjemput pedang tinggalan Sekoh Wasyo tadi, katanya dengan tertawa, bila ketemu perempuan galak itu harus coba-coba mengukur tenaganya, banyak terima kasih atas pengampunan Sen Koh dan Leng Hau Tai Hiap, kata Yeo Sook yang mengira dirinya tak dipersoalkan lagi. Ah, jangan rendah hati, ujar Inging, sekonyong-konyong pedang pendek di tangan kiri disambitkan krat, kontan menancap di dada Yeo Siok, manusia yang selama hidupnya suka sok itu seketika melayang jiwanya. Leng Hau Tiong dan Inging lalu turun dari loteng itu, suasana pegunungan sunyi senyap, hanya terdengar suara burung berkecau. Inging mengikik tawa setelah melirik sekejap ke arah Leng Hau Tiong. Mulai hari ini Leng Hau Tiong sudah cukur rambut dan menjadi Hau Siok, sejak kini sudah meninggalkan halayak ramai, maka disinilah kita berpisah, kata Leng Hau Tiong sambil menghela nafas. Inging tahu pemuda itu hanya bergurau saja, tapi karena cintanya yang mendalam, tanpa merasa hatinya tergetar khawatir, katanya, Engkau Tiong, janganlah kau bergurau se, secara begini, aku, aku, Leng Hau Tiong menjadi terharu, ia pura-pura keplak kepala gundul sendiri dan berkata pula, tapi karena ada seorang istri cantik jelita demikian, si Hau Siok terpaksa kembali ke dunia ramai lagi, Cis, marilah kita bicara hal yang penting saja, Oh Meling Ing dengan tertawa. Menurut Ye U Sook tadi, sebagian anak murid Hingsan Pei sudah digiring pergi, bila sampai di Hak Bokah tentu sukar untuk menolongnya, bahkan akan merusak hubungan baik antara aku dan ayah, ya, bahkan lebih merusak hubungan baik antara aku sebagai menantu dengan bapak mertua, Sambung Leng Hau Tiong, ingin melirik si pemuda, namun hatinya terasa manis sekali. Urusan jangan terlambat, marilah kita lekas menyusul ke sana untuk menolong para kawan, ajak Leng Hau Tiong. Ya, sapu bersih seluruhnya, jangan diberisi seagar ayah tidak tahu, kata Ing-ing. Sejenak kemudian tiba-tiba ia menghela nafas. Leng Hau Tiong dapat memahami perasaannya, sebab urusan sepenting ini tentu tidaklah gampang mengelab dobi metel, telinga Y.I.M. Ing Gou Heng, namun diri sendiri menjabat ketua Hingsan Pei, kini anak buahnya ditawan orang, masakan boleh tinggal diam tanpa menolongnya? Sin Ona memang sudah bertekad membebela pihaknya, sekalipun melawan perintah ayah juga siap sedia. Mengingat urusannya sudah lanjut begini, segala sesuatu harus ada suatu ketegasan juga, Leng Hau Tiong lantas seluruh tangan kiri untuk menggenggam rat-rat tangan kanan Ing-ing. Semula Sin Ona hendak meronta, tapi melihat sekitarnya sepi tiada seorang lain pun, akhirnya diam saja membiarkan tangannya dipegang Leng Hau Tiong. Ing-ing, aku paham perasaanmu, kata Leng Hau Tiong. Urusan ini tentu akan membuat kalian anak dan ayah berselisih paham, sungguh aku merasa tidak enak di hati, jika ayah memikirkan diriku tentu takkan turun tangan terhadap Hingsan Pei, kata Ing-ing sambil menggeleng perlahan. Menurut dugaanku, caranya menghadapi kau agaknya tiada bermaksud buruk, seketika Leng Hau Tiong dapat menangkap maksud ucapan Ing-ing itu, katanya, ya, agaknya ayahmu sengaja menangkap anak buahku sebagai alat pemeras agar aku masuk Tiong yang Sinkau, benar, ujar Ing-ing. Sesungguhnya ayah sangat suka padamu, apalagi kau adalah satu-satunya ahli warisilmu saktinya, aku sudah pasti tidak sudi masuk Sinkau, kata Leng Hau Tiong. Aku menjadi muak dan ngeri bila mendengar Sanjung Puji anggota Sinkau kalian terhadap payahmu, ya, aku tahu, makanya aku pun tak pernah membujuk kau masuk menjadi anggota, kata Ing-ing. Bila kau masuk Sinkau, kelakeng kau diangkat menjadi kau cu, siang malam kau akan selalu mendengar ucapan Sanjung Puji yang membuat risih dirimu itu, maka sifatmu pasti juga akan berubah dan takkan seperti sekarang ini. Contohnya, sejak ayah pulang kembali ke Hek Bokeh, pribadinya sudah berubah dengan cepat, tapi kita pun tak boleh membuat marah pada ayahmu, ujar Leng Hau Tiong, berbareng ia genggam pula tangan kiri si Nona, lalu menyambung, ingin, setelah kita bebaskan anak buah Hingsan Pei, segera kita melangsungkan pernikahan, kita tidak perlu guberis tentang keputusan orang tua, tentang perantara comblang segala. Biarlah kita berdua mengundurkan diri dari dunia persilatan dan hidup mengasingkan diri takkan ikut campur urusan luar, yang kita utamakan melulu bikin anak saja, semula ingin mendengarkan dengan termangu, air mukanya bersemu merah, hatinya girang tak terkatakan. Tapi demi mendengar kata-kata terakhir, ia terkejut, sekuatnya ia meronta dan melepaskan kedua tangannya yang dipegang Leng Hau Tiong itu. Setelah menjadi suami istri kan mesti punya anak dengan tertawa Leng Hau Tiong menjelaskan, jika engkau sembarang omong lagi, tiga hari aku takkan bicara dengan kau, Ancam Ingin. Leng Hau Tiong cukup kenal watak si nona yang berani berkata berani berbuat, maka terpaksa ia menjawab dengan menyengir, baiklah, urusan penting harus kita selesaikan dulu. Marilah kita coba menjenguk ke Kian Seng Hang sana. Dengan ginkang yang tinggi mereka lantas mendaki puncak gunung itu. Setiba di sana, ternyata kudil induk tiada seorang pun, tempat tinggal para anak murid juga kosong melompong, isi rumah berserakan di sana sini, pedang golok juga tercecer tak keruan. Syukur tiada terdapat noda darah, agaknya tidak sampai jatuh korban. Mereka coba ke pavilion di Tong Hoa Kok, di situ juga tiada seorang pun. Hanya di atas meja masih penuh macam-macam daharan dan arak. Seketika Leng Hoa Tiong ketagihan minum, tapi mana dia berani minum seceguk sisa arak itu? Katanya, perut sudah lapar, marilah kita tangsel perut dulu ke bawah gunung, setiba di bawah gunung hari sudah jauh lewat tengah hari, di suatu rumah makan kecil mereka tangsel perut sekenyangnya. Inging merobek sepotong kain baju Leng Hoa Tiong untuk membungkus kepalanya yang kelimis itu. Ya, harus begini, kalau tidak, wah, jangan-jangan disangka seorang Hwesyo menculik anak gadis orang, kata Leng Hoa Tiong dengan tertawa. Begitulah mereka lantas berangkat ke arah Hakbokah dengan cepat. Kira-kira satu jam kemudian, tiba-tiba terdengar di balik gunung sana sayut-sayut. Ada suara orang membentak dan memaki, waktu mereka berhenti dan mendengarkan dengan cermat, kedengarannya adalah suara tokok laksian. Cepat mereka menyusul ke arah suara itu, lambat laun suara-suara itu terdengar semakin jelas, memang betul adalah suara tokok laksian, entah ke enam mestika hidup ini sedang cekcok dengan siapa kata ingin dengan suara tertahan. Setelah memblok suatu tanah tanjakan, mereka lantas sembunyi di balik pohon, terdengar tokok laksian masih membentak-bentak sambil mengepung satu orang sedang bertempur dengan sengit. Orang itu bergerak dengan cepat luar biasa, hanya tertampak sesosok bayangan menyelinap kian kemari di antara ke enam lawannya. Ketika diperhatikan, kiranya adalah Ibu Gilin, yaitu si nenek penjaga sian kongsi yang pura-pura bisutuli itu. Sejenak kemudian, terdengar suara plak-plok beberapa kali, tokin sian dan tosip sian lantas berkawak-kawak, nyata masing-masing telah kena ditampar oleh si nenek. Melihat si nenek, lengho utiong menjadi girang, bisiknya kepada ing-ing, ini namanya bayar kontan keras. Biarlah aku pun cukur bersih rambutnya, segera ia bersiap-siap, bila mana tokok laksian kewalahannya akan melompat keluar untuk membantu. Dalam pada itu terdengar suara plak-plok berulang-ulang, keenam saudara dogol itu berturut-turut kena digampar oleh nenek itu. Tokok laksian sangat murka, maksud mereka hendak memegang kaki dan tangan lawan agar dapat membesetnya menjadi empat potong. Tapi gerakan si nenek memang cepat sekali laksana bayangan setan, beberapa kali tampaknya tokok laksian hampir berhasil pegang kaki atau tangannya, tapi selalu terpaut satu dua senti dan si nenek keburu lolos. Habis itu kembali mereka kena tempelengan lagi. Rupanya si nenek juga sadar akan kelihayan ke enam lawannya, ia pun khawatir kehabisan tenaga dan akhirnya bisa tertangkap oleh lawannya. Tidak lama kemudian, nenek itu merasa sukar memperoleh kemenangan, cepat ia membuka serangan pula plak-plok-plak-plok, berturut-turut ia gambar lagi muka empat lawannya, habis itu mendadak ia melompat ke belakang terus melarikan diri. Gerak larinya benar-benar secepat kilat, hanya dalam sekejap saja sudah berada berpuluh meter jauhnya, biarpun tokok laksian membentak-bentak dan berkawak-kawak, namun sukar untuk menyusulnya. Sekonyong-konyong Lengho Utiong melompat keluar dari tempat sembunyinya sambil melintangkan pedang dan membentak, lari kemana sinar putih berkelebat, segera ujung pedang mengarah leher si nenek. Karena serangan yang mengarah tempat mematikan itu, si nenek terkejut, dengan sebelah tangan ia coba mencengkeram pedang lawan. Namun Lengho Utiong lantas miringkan pedangnya ke samping untuk menusuk bahu kanan si nenek. Dalam keadaan tak bisa berkelit lagi, terpaksa si nenek melompat mundur. Tapi Lengho Utiong lantas menusuk maju pula sehingga nenek itu terpaksa mundur lagi selangkah. Dengan pedang di tangan, jelas si nenek tak mampu menandinginya. Seret-seret-seret, kembali Lengho Utiong mendesak mundur si nenek beberapa langkah. Kalau dia mau habiskan jiwanya, dengan gampang saja riwayat si nenek bisa ditamatkan. Melihat itu, tokok laksian bersorak gembira, sementara itu ujung pedang Lengho Utiong sudah menuding di depan dada si nenek dan membuatnya tak berani bergerak lagi. Pada saat itulah tokok laksian terus memburu maju, empat orang di antaranya serentak memegang kedua kaki dan kedua tangan si nenek terus diangkat ke atas. Jangan mencelakai jiwanya bentak Lengho Utiong. Tapi toho asian masih penasaran, ia tampar sekali muka si nenek. Kerek saja dia seru Lengho Utiong. Ya, benar, mana talinya seru tokinsian tokok laksian tidak satu pun membekal tali, di tengah hutan belukar juga sukar mencari tali, toho asian dan tokansian berusaha mencari di sekitar situ, ketika mendadak pegangan mereka rada kendur, segera si nenek meronta melepaskan diri, ia menggelundung di atas tanah terus memberosot pergi. Baru saja si nenek bermaksud melarikan diri sekencangnya, sekonyong-konyong punggung terasa tertusuk sesuatu yang tajam, terdengar Lengho Utiong berkata dengan tertawa, berhenti nyata ujung pedangnya telah mengancam punggung si nenek. Sama sekali si nenek tidak menyangka ilmu pedang Lengho Utiong bisa sedemikian hebat, ia menjadi gentar dan terpaksa tidak berani bergerak. Segera tokok laksian memburu maju, enam jari bekerja bersama, masing-masing menutup satu tempat hiat cu di tubuh si nenek. Sambil merabat pipi yang bengek kena gambaran si nenek tadi segera tokansian bermaksud balas menampar. Lengho Utiong merasa tidak enak hati bila ibu gilin sampai teraniaya, cepat ia berseru, nanti dulu, biarlah kita kerek dia saja di atas pohon, mendengar itu, tokok laksian sangat senang, tanpa disuruh lagi segera mereka mengelotoki kulit batang pohon untuk dipinta menjadi tali. Lalu Lengho Utiong coba tanya mereka sebabmu sebabnya mereka berkelahi dengan si nenek. Kami bernam sedang berak di sini, selagi menguras perut dengan senangnya, tiba-tiba perempuan ini berlari ke sini, demikian tokisian menutur. Datang-datang perempuan ini terus bertanya, Hai, apakah kalian melihat seorang nikoh cilik bicaranya kasar, pula mengganggu isi perut kami yang hampir terkuras bersih, mendengar penuturannya yang menjijikan itu, ingin mengerut kening dan berjalan menyingkir ke sana. Dengan tertawa Lengho Utiong lantas berkata, Ya, perempuan ini memang tidak kenal sopan santun pergaulan, sudah tentu kami tidak guberis padanya dan suruh dia lekas enyah, tokisian melanjutkan. Tapi perempuan ini terus menpukul dan beginilah kami lantas berhantam dengan dia. Coba kalau Lengho Hengte tidak lekas datang tentu dia sudah lolos, juga belum tentu mampu lolos dia, sanggah toho asian. Kita akan sengaja membiarkan dia lari beberapa langkah, lalu menyusulnya, supaya dia gembira sia-sia, ya, di bawah tangan tokok laksian tidak pernah terjadi musuh dapat lolos, kami pasti dapat membekuk dia kembali, sambung toh sip sian. Kera kami ini namanya kucing mempermainkan tikus, toh kin sian menambahkan. Lengho Tiong kenal watak mereka yang tidak mau kalah, betapapun ingin menjaga gengsi. Maka ia pun tidak heran dan malah memuji akan kehebatan mereka. Dalam pada itu tali sudah selesai dipintal dari kulit pohon, segera kaki dan tangan si nenek dipelikung dan diikat kencang, lalu dikerak di atas pohon. Dengan pedangnya yang tajam Lengho Tiong menebang dari atas batang pohon sehingga terpapas sepanjang 2-3 meter, lalu dengan pedang ia gores beberapa huruf yang berbunyi, gentong cuka nomor 1 di dunia ini, Lengho Hengte, mengapa perempuan ini disebut gentong cuka nomor 1 di dunia? Apakah kepandainya minum cuka sangat hebat? Tanya toh kin sian. Ah, aku tidak percaya, boleh coba kita lepaskan dia, aku ingin berlomba dengan dia, minum cuka adalah kata olok-olok, Lengho Utiong menerangkan. Kalian tokok laksian adalah pahlawan yang tiada bandingannya, perempuan itu mana sanggup menandingi kalian, buat apa berlomba apa segala, dasar tokok laksian memang suka dipuji, keruan mereka menjadi senang, dengan tertawa gembira mereka mengiakan. Sekarang aku ingin tanya ke enam toheng, kata Lengho Utiong pula. Sebenarnya kalian melihat gilin sumuai atau tidak? Apakah kau maksudkan Nikoh Cilik jelita dari Hingsan P itu sahut tokisian? Nikoh Cilik itu si kami tidak lihat, tapi Hwesyo besar ada dua yang kami lihat, seorang adalah ayah si Nikoh Cilik dan satu lagi adalah muridnya, sambung tokok laksian. Di mana mereka sekarang tanya Lengho Utiong? Mereka sudah lewat ke sana kira-kira sejam yang lalu, tutur Tuliapsian. Mereka mengajak kami minum arak di kota depan sana, kami bilang habis berak segera menyusul. Siapa tahu perempuan ini keburu datang dan merecoki kami, tiba-tiba hati Lengho Utiong tergerak, katanya, Baiklah, kalian boleh menyusul nanti, biar aku pergi ke sana dahulu. Ia tahu ingin suka kepada kebersihan dan tidak ingin berada bersama ke enam orang dogo itu, maka cepat ia mengajak ingin berangkat. Kau tidak cukur rambut perempuan itu, tentunya karena kau mengingat diri gilin sumuai-mu, kata ingin dengan tertawa. Dan balas dendamu jadinya cuma terbalas tiga bagian saja, setelah berjalan belasan li jauhnya, tibalah mereka di suatu kota yang cukup ramai, pada rumah makan kedua dapatlah diketemukan Putke Hwesyo dan Dian Pekokong sedang duduk menyanding daharan dan minuman. Melihat Lengho Utiong dan Ing-ing, kedua orang itu berseru girang, cepat Putke menyuruh pelayan menambahkan daharan dan arak. Ketika Lengho Utiong tanya mereka ada kejadian apa, Dian Pekokong lantas mendutur, karena kejadian yang memalukan di Hingsan itu, aku minta tai suhu lekas-lekas pergi saja dari sana. Dari urayan Dian Pekokong itu Lengho Utiong menarik kesimpulan mereka berdua belum tahu tentang diculiknya anak murid Hingsan Pei. Untuk menyelamatkan anak murid Hingsan Pei tanpa diketahui oleh Yie Mengkou Heng, Lengho Utiong pikir paling baik dirinya turun tangan secara diam-diam bersama Ing-ing, semakin sedikit diketahui orang luar semakin baik. Maka ia lantas berkata kepada Putkei, Tai suhu, aku ingin minta bantuanmu untuk menyelesaikan sesuatu urusan, apakah kau mau-mau saja, lekas katakan, sahuk Putkei. Tapi urusan ini perlu dirahasiakan, cucu muridmu ini sekali-kali tidak boleh ikut campur, kata Lengho Utiong. Apa susahnya? Akanku suruh diam menyingkir sejauh mungkin dan dilarang mengganggu urusanku, kan beres segalanya ujar Putkei. Baiklah. Sekarang dengarkan, dari sini ke timur sana kira-kira belasan li jauhnya, pada sebatang pohon yang tinggi ada seorang teringkus dan dikerek tinggi di atas, keparat, kembali perbuatan bangsat piaraan biang anjing lagi, kontan Putkei memaki dengan gusar. Lengho Utiong meringis tanpa bisa berbuat apa, katanya dalam hati, buset, jadi di hadapanku kau memaki aku terang-terangan, tapi ia lantas berkata pula kepada Putkei, orang yang dikerek tinggi di atas pohon itu adalah temanku, aku minta bantuanmu agar pergi ke sana untuk menolongnya, apa susahnya untuk berbuat demikian ujar Putkei. Tapi mengapakah sendiri tidak menolongnya terus terang, temanku itu adalah seorang perempuan, kata Lengho Utiong dengan sengaja menahan suara sambil mengerotkan mulutnya ke arah ing-ing, aku merasa tidak leluasa karena berada bersama Y.I.M. Sioccia, hahaha Putkei bergelap tertawa. Ya, ya, tahulah aku. Tentunya kau takut kalau-kalau Y.I.M. Toa Sioccia minum cukah, maksudnya cemburu, ing-ing glotot sekejap kepada mereka berdua. Tapi dengan tertawa Lengho Utiong berkata pula kepada Putkei, justru perempuan itulah suka cemburuhan. Dulu suaminya cuma memandang sekejap saja kepada seorang nyonya dan memujinya sepatah tentang kecantikan nyonya itu, tapi perempuan itu lantas minggat tanpa pamit, akibatnya membuat susah suaminya mencari keseluruh pelosok selama belasan tahun dan tetap tidak ketemu, mendengar kata-kata Lengho Utiong itu, makin melotot pula biji mata Putkei, napasnya juga memburu, katanya dengan terputus-putus, apakah dia, 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 tapi tak sanggup dilanjutkannya. Kabarnya sampai sekarang suaminya masih terus mencarinya dan tetap belum bertemu, sambung Lengho Utiong. Sampai di sini, tertampak tokok laksian naik ke atas loteng rumah makan itu dengan bersenda gurau. Tapi Putkei seakan-akan tidak melihat kedatangan mereka, kedua tangannya memegang rat-rat lengan Lengho Utiong dan menegas, apakah Ben, benar katamu ini, dia sendiri yang berkata padaku, sahut Lengho Utiong. Katanya, biarpun suaminya berhasil menemukan dia, biarpun berlutut dan menyembah padanya juga dia tak mau berkumpul kembali dengan seng suami. Sebab itulah bila kau melepaskan dia, segera dia akan kabur. Gerak tubuh perempuan itu teramat cepat, hanya sekejap mata saja dia sudah lenyap, aku pasti takkan, takkan mengedip mata, pasti tidak, ujar Putkei.